Intro Jadi untuk semua ibu-ibu Dan semua penonton setia di rumah Berhubung kita sudah sampai di akhir acara Saya hanya ingin mengingatkan Bahwa kita hidup di dunia ini Itu sifatnya hanya sementara Jadi di dalam menjalani kehidupan yang fana ini Yang sifatnya hanya sementara Kita semua itu harus kuat Tegar Istiqomah Tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Ustadz Rehan Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke yuk Terima kasih ibu-ibu Pak Ustadz makin hari makin cerdas Ustadz Rehan sangat hebat ya Setiap kali mengisi acara Materinya selalu mendik dan menginspirasi Luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Iya Bang 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 Pak Sudri Pak Sudri kemana ya Rasaan sadi Sembunyinya di dalam korong dah Ini biasanya jam berapa sih lu Hmm Kayaknya sebentar lagi deh Udah gak sabar ya mau ikutan interaktif telpon Ya kan Udah bener loh sih suaranya Udah loh Ya kan Assalamualaikum pendengar setia di rumah Berjumpa lagi dengan radio kesayangan anda Suara hati Yang bisa anda cari di 77.8 FM Kami berisiknya atau radio bisa dikecilin gak Kalau gak mau denger radio mah jauh-jauh sana dari Umi Kalau perlu tuh matiin sekalian lah Risik Untuk pendengar suara hati yang setia setelah Rima siapa lagi nih yang mau nelfon Assalamualaikum dengan siapa dimana Waalaikumsalam Aku Retno di Bangbu Apus Mau tanya dong sama Bang Ustadz Ya Retno gimana gimana Bang Ustadz saya ini sering dijolingin Padahal saya sudah berbuat baik sama orang itu Saya harus gimana ya Ah bete juga ya lama-lama Diam aja Kalau ngapa-ngapain Tadonya lucu nih Nyalain udah Kok bunyinya begitu sih Gini Retno Kalau kita sering dizolimin Kita sering dijahatin Caranya gampang Kamu pernah gak denger cerita Rasul Rasul tuh gak pernah Perasaan kayak kenal ini suara Bikin sejuk di hati Siapa ya Suaranya familiar banget Oh Ini suara Fah Fah Faham banget dah Kalau saya mau dimarahin Didin 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 Jangan diterusin Nanti kalau diterusin Kalau gak dicubit Diinjam Ya kan Pak Ustadz Jangan mau Kita kan orang beranggama Kita harus ikuti natura Aduanya jelek Redno Dengar gak Pak Ustadz Mendingan kita nonton TV aja ya Kali aja ada berita tentang Pak Ustadz Ya kan Nah Kalau ada Pak Ustadz Pastikan ada saya di belakangnya Biar Pak Ustadz Bang waktunya sebentar Oh ya Bagaimana perasaan Bang Ustadz Pertama kali ngisi tausiah di radio ini Apakah nyaman atau tidak? Ehm, ini harus saya tak lekan cimba karena saya belum pernah gitu, tapi ya insya Allah saya kasih yang terbaik. Didin! Hei, salah! Nin! Ada apa, Pak Ustadz? Besok bikin SP1. Eh... Oh, enggak, 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 enggak. Yaudah, kita langsung pulang aja, ya. Yuk, mau saudari. Yuk, stop. Yuma? Bang. Bang. Abang pernah dengar enggak, pepatah sudah jatuh ketipa tangga? Hei. Kalau saya ke sandung radio ketimpa televisi. Makanya nanti depan Ustadz Rehan jangan coba-coba kamu buka handphone. Hah? Kenapa emang? Siapa tahu di medsos Fahri lagi viral juga. Nanti jadinya pepatahannya jadi panjang. Apaan? Udah ke sandung radio, ketimpa televisi, ke pentung handphone. Tidak. Sekalian aja ke jodot kuota. Alhamdulillah ya. Bang Fahri makin terkenal. Supamu Bang Fahri. Bagaimana jadwal Bang Ustadz di luaran apakah terganggu dengan misi tausia di radio ini? Kalau menurut saya mbak ya, saya kan di radio ini juga siaran juga kurang lebih seperti tausia sih. Jadi biar tiap manajemen aja yang ngaturin jadwalnya saya mengikut aja gitu. Bocah! Dicariin malah di sini. Denger gak sih itu kamu? Denger apa enggak? Ngapasih mbak? Ganggu aja. Ya dengerlah. Kalau gak denger saya berobet. Dia dokter. Terus kupingnya ditaruh dimana kupingnya? Niii. Eh itu loh Pak Ustadz datang itu loh. Tantin-tantin. Aku Melayu aku yang bukain gerbang. Kamu enak-enaknya di sini. Oh Pak Ustadz baru sampe. Bilang apa dari tadi? Eh? 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 Kena masalah kamu. Eh? Kena masalah. Yang bener mbak? Kura. Nah kan. Oh kamu kesana. Kamu kesana. Nah ayo hadapi. Eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain dong? Tidur lagi. Pager gak dibuka. Saya udah tantin-tantin berapa kali loh. Itu gak dibuka-buka pager. Tidur lagi. Tidur lagi. Mati-mati-mati. Mati-mati. Maan sih em. Orang juga lagi enak nonton. Iya. Kalau ketompa Ustadz rehat. Kita bisa kena omel ngeri. Iya bener juga. Matiin-matiin. Udah kerja-kerja. Kejel-kejel lagi. Sumpah saya gak tidur Pak Ustadz. Terus ngapain? Saya cuman dengerin musik pake headset. Oh pake gak denger? Iya Pak Ustadz. Karena pake headset? Enak lagu ya? Enak Pak Ustadz. Dangdut koplo. Oh gitu. Enak lagunya ya? Enak Pak Ustadz. Enak lagunya ya? Enak buat? Astagwilalajib. Maafin saya Pak Ustadz. Saya hilap. Saya gak denger karena dengerin ini Pak Ustadz. Enggak lagi-lagi. Jangan pecat saya Pak Ustadz. Enggak, enggak, enggak. Tenang aja. Saya gak akan pecat kamu. Mom. Begin SP1. SP1. Surat perintah pecat. Maaf. Yang ini apa lagi? Dua-duanya Pak Didin. Tadi Pak Ustadz bisikin saya. Dia gak bakalan pecat kamu. Kalau kamu teriak sebel seribu kali. Sebel. 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 Saya ingat lagi-lagi Pak Ustadz. Sebel. 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 Kamu ngapain sih? Teriak-teriak sebel sebel. Entar kedengeran Pak Ustadz. Kamu dipecat loh. Saya gak mau kamu keluar dari sini. Kan tadi Pak Didin yang nyuruh. Yee, saya cuma bercanda. Sebelum. 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 Sebelum.